Jelang Johor Darul Tazim melawan Sabah esok, Bidoglio, Enggan, Perlekeh, Sabah, serta Sabah akan mati-matian menghadapi JDT dan juga update terkait tiket penjualan laga tersebut yang sudah sold out. Detailnya seperti apa? Ikuti video ini sampai akhir. Saya Jutama, orang Indonesia yang sering kali cakap oleh sepak Malaysia, khususnya banyak seputar Johor Darul Tazim. Selamat datang di JJS Update. Oke, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Semoga sihat-sihat semua. Ya tak terasa selain besok kita akan tengok Piala Dunia ya. Teman-teman juga tahu untuk penyokong bola saya Pak Malaysia bahwa besok akan ada laga kedua separuh akhir Piala Malaysia yang mana di hari Minggu ada JDT melawan Sabah. Kemudian di Isnin itu ada Trengganu yang akan melawan Selangor. Ini cukup menarik untuk salah satu yang paling ditunggu adalah laga Sabah yang akan bertamu ke Stadion Sultan Ibrahim. Dan infonya, kalau aku baca dari makanbola.com, tiket JDT versus Sabah di Stadion Sultan Ibrahim habis terjual. Jadi besok akan penuh. Luar biasa ya. Tiket bagai pertembungan antara pasukan Johor Darul Tazim, JDT menantang Sabah difahamkan telah habis terjual. Pelawanan separuh akhir Piala Malaysia ini bakal berlangsung di gelanggang keramat Harimau Selatan yaitu Stadion Sultan Ibrahim. Mendapat sambutan yang cukup menggalakan. Hal ini susulan hasrat untuk melihat juara Liga Super dan Piala FA ini untuk terus melangkah ke pentas akhir sekaligus berpeluang merangkul ke semua trofi domestik yang ditawarkan. Sokongan yang tidak berbelah bagi penyokong terhadap pasukan kendaraan Hector Bidoglio ini terus membara apabila SSI dikabarkan bakal hadir sokongan penuh penyokong. Tiket yang dijual bagi perlawanan ini dilaporkan sudah pun habis terjual bagi aksi yang bakal berlangsung ahad tanggal 25 Februari ini atau esok ya. Sabah turut dengan misi yang cukup besar untuk memadamkan defisit satu gol yang dimiliki oleh Johor Darul Tazim. Hasil jaringan Arief Eman pada perlawanan separuh akhir pertama. Perkara ini sudah tentu memberi kelebihan kepada tuan rumah namun cabaran yang dibawa oleh anak didik Dato Ong King Sui. Tetap sengit bagi mencerahkan peluang ke final Piala Malaysia 2022. Nah sedangkan Bidoglio sendiri ya ataupun dari Johor Darul Tazim kalau didilakan dari weharian.com Bidoglio enggan perlekeh Sabah ya. Selepas hanya mampu mencatat kemenangan tipis 1-0 atas Sabah FC Johor Darul Tazim tampak lebih berhati-hati apabila membuat perhitungan pada aksi separuh akhir kedua Piala Malaysia di Stadion Sultan Ibrahim Iskandar Putri malam esok. Pengendali jaringan Hector Bidoglio menyifatkan aksi timbal balik itu tetap sukar dan perlu memperkemaskan lagi setiap posisi bagi memastikan usaha menempat tempat ke final buat dua musim berturut-turut. Tidak tersekat apabila berdepan dengan sekuat kendalian Dato Ong King Sui. Kami akui bekalan satu gol yang dibawa pulang belum selamat dan kami akan menggunakan kesempatan beraksi di laman sendiri untuk memburu kemenangan namun tetap berhati-hati karena Sabah FC juga tidak kurang hebatnya. Kami akan tingkatkan lagi corak permainan yang lebih kemas supaya setiap gerak dan perancangan yang dibuat membuahkan hasil dan kami jangkakan Sabah akan coba ambil kesempatan jika kami alpakatanya. Mengulas selanjut berhubungan ketiadaan Leandro Velasquez yang digantung satu perlawanan selepas mengumpul dua kap kuning dan Veroz baharu ini yang dilayangkan kat merah pada aksi separuh akhir pertama. Pengendali kelahiran agar itu tidak gusar dengan situasi berkenaan. Katanya Jadity memiliki sekuat besar dan ia memberi ruang untuk memilih pengganti Velasquez dan Veroz untuk disenayakan dalam kesebelasan utama pada pertembungan menentang sekuat The Rhinos ya. Tidak ada masalah jika kami tidak menggunakan hikmat Veroz dan Leandro karena kami memiliki sekuat yang besar karena semua pemain bersedia diturunkan dan kami perlu bekerja keras sebagai satu pasukan kata Bido Glio. Nah dengan ketiadaan Velasquez kemungkinan posisi tengah bakal diisi oleh Nazmi Faiz ya ataupun Safiq Rahim bagi menjana jantra yang menjadi nama Nadiem Utama Squad Harimah Selatan melancarkan serangan ke kubu basukan lawan. Di posisi pertahanan kemungkinan pemain yang baru mendapat taraf keluarga Indonesia Jordi Amat akan bergandingan bersama Sahrul Sad mengundi benteng sambil Matt Davis dan juga Corbin Ong akal-akal di posisi bekerangan dan kiri. Ini menarik ya kalau memang Jordi Amat ini akan diturunkan nantinya karena akan bertemu dengan Zadil Ramdiani. Nah bagaimana dari sisi Sabah ya ini kalau masih dari berian.com Sabah akan main mati-matian. Sabah akan bermain mati-matian untuk mencipta kejutan menyingkirkan Johor Darul Tazim ya daripada saingan Piala Malaysia musim ini. Kedua-dua pasukan itu akan bertarung dalam aksi separuh akhir kedua di Stadium Sultan Ibrahim malam esok. Dengan jadi tim memiliki bekalan satu gol hasil kemenangan 1-0 pada perlawanan pertama selasa lalu. Penjaga gol Sabah Demen Lim yang kemarin tampil cukup oke ya. Berharap pasukannya mampu memberikan segala galanya dalam perlawanan getir itu walaupun terpaksa menghitung nasib di gelanggang keramat Harimau Selatan. Harap di Stadium Sultan Ibrahim kami mampu berjuang habis-habisan selepas berjaya memperaja semangat yang luar biasa semasa bermain di tempat sendiri. Kami berjaya mengikuti segala taktikal yang diterapkan juru latih dan sememangnya kami berpuas hati karena hadirkan tantangan kepada lawan sehebat JDT katanya. Pengeliling Sabah Datuk Ong King Si sebelum ini juga menegaskan ya bahwa pasukannya masih belum menyerah kalah dan akan coba bangkit pada aksi separuh akhir kedua. Paling penting sekarang ini untuk kami kembali fokus kepada 90 minit perlawanan aksi kedua. Ketinggalan 1-0 bukan satu jarak yang jauh untuk kami kembali bangkit. Dan 90 ataupun 1-20 minit di Johor apa saja boleh berlaku kata Ong King Si. Ini menarik ya bagaimana memang gairah dari kedua tim ini yang masih mempunyai asa untuk lolos ke final ya. Johor Darul Ta'zim ya terlepas JDT sudah memenangkan semua trofi yang ada di musim ini. Piala Sumbang sih, Liga Super, kemudian Piala FA. Tapi kita tengok ya dari perlawanan sebelumnya ketika melawan Sabah bagaimana kita tengok para pemain ini sangat bergairah ya untuk mendapatkan kemenangan ya. Ini menunjukkan bahwa all player dari Johor Darul Ta'zim masih haus akan gelar dan ini juga akan jadi sebuah rekod yang baik untuk JDT. Apabila memang all trofi di musim 2022 ini semuanya diraih oleh Johor Darul Ta'zim. Nah begitu juga dari Sabah ya selepas kemarin aku juga cakap Sadil yang bagaimana berpikir bahwa JDT ini bukan tim yang tak bisa dikalahkan. Jadi bisalah dikalahkan atau ditewaskan JDT. Dan ini juga diperkuat oleh statement dari Datuk Ong King Sui yang mau mati-matian lah untuk melawat ataupun melawan JDT di Stadium Sultan Ibrahim. Yang nantinya akan dipenuhi oleh penyokong dari JDT yang kita sudah bahas tadi bahwa tiketnya sold out. Ini menarik ya kita akan tengok besok seperti apa ya sebelum nanti kita akan menengok Piala Dunia. Mungkin itu oh ya mungkin teman-teman juga kalau ngomongin Piala Dunia kalian dukung mana? Terus di kolom komentar. Itu aja. See you in semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daaah.